Intro Palembang dibelah sungi Musi yang merupakan salah satu sungi terbesar di Indonesia Palembang juga pernah dijoloki sebagai Indonesia dari Timur karena keadaannya miripnya dengan Venisia yang ada di Itali tapi sayangnya tidak termanfaatnya dengan baik dulu di Palembang ini pecah kota kepulauan dimano-mano dilintasi oleh sungi jadi tidak kemana-mana akses paling lemah itu lewat sungi di baratnya jalan itu disedioi oleh alam tinggal makmana tidak ngelola jadi wajar kalau sekarang banyak daerah yang sulit dijangkau tapi ada penduduknya karena memang penjelajahan dulu yalah lewat aliran sungi nah sekarang sunginya banyak ditimbun dan juga sudah mulai dangkal sedangkan jalan darat juga belum bagus akhirnya jadilah daerah ini terisolir walau zaman dan kondisi sudah berubah tapi jejak-jejaknya masih ada karena itu Mang Dayat akan menelusuri sungi Musi dan sekitarnya yang masih bisa dijangkau pakai ketek makmana keseruannya peh kita jalan tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel Mang Dayat ini channelnya Wong Palembang Mang Dayat noake semoga rezekinya lancar Wong Palembang ada di Pangku syariat di Jonjong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sedulur dari Mang Dayat Mang C.B.C. sudah apa subscribe-nya tadi? belum? jangan lupa lanjaklah dulu ya jadi Mang C.B.C. ceritanya Mang Dayat ini nak menelusuri sungi Musi pakai ketek Mang Dayat gawiki ini adalah salah satu cara nak nyobo ngajak Wong Palembang untuk mencintai sungi Musi kita ini Mang Dayat nak buat jalur telusur sungai Musi Insya Allah di tanggal 19 Maret 2022 hari Sabtu Mang Dayat nak ngajak Mang C.B.C. untuk tu yang pertama atau perdana sama Mang Dayat pengennya sih sampai ke sungi-sungi kecilnya kita masuk kita berkeliling sambil ngopi jingok keadaan warga pesisir sungai lebih deket jingok keadaan sungi kita sekarang ini cak mano sambil Mang Dayat sharing-sharing tentang sejarah-sejarah yang Mang Dayat tahu tapi kita tidak rami-rami Mang C.B.C. karena kan pakai ketek keteknya kan kecil tapi kita berjalannya bukan pakai ketek ini Mang C.B.C. kalau yang ini kecik nian nah untuk Mang C.B.C. yang nama lo bisa kontak via WA Admin Mang Dayat di nomor 0811 744 3535 atau via DM IG Mang Dayat juga ada papo yaitu IG Bang underscore fikri ataupun Mang Dayat titik Palembang ingat ya Mang C.B.C. kita sudah rami-rami jadi yang nak daftar lajulah jadi siapa yang cepat dia yang berangkat untuk gambaran perjalanan cak mano nah inilah suasana Mang Dayat saat sope lokasi ayolah sobat semua jejakan langkahmu kesini menari dan bernyanyi di tebiang sungai musik beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah sumsel indah Palembang Indonesia Mang C.B.C. kali ini kami dalam perjalanan ngelelingi Palembang melalui sungai nah kali ini Mang Dayat lagi sama salah satu musa Palembang C.I.M.C.I.M. panglima sungainya ini dan di belakang itu ada C.S. kita Asman nah kali ini kita akan berkeliling cak mano keadaan sungai di Palembang jadi rencananya kami ini akan pengen memperkenalkan dunia Palembang ini lebih mendunia iya pesisir pesisir dengan lebih mengangkat budaya-budaya sungai ada apo di sungai ada mana-mana apo iya kehidupan di sungai itu seperti apa nah ini adalah salah satu potensi wisata sebenernya bahwa keunikan Palembang itu di kehidupan sungainya itu nah kali ini kami akan eksplorasi apa yang bisa diangkat di posisi sungai Musi ini kita mungkin akan sampai masuk ke sungai-sungai kecilnya ya iya oke kalau saya itu kita jalan-jalan dulu Melok Mang Dayat dan ku bangga terlahir disini ayolah sobat semua jejakkanlah kamu kesini menari dan bernyanyi di tepi yang sungai Musi beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah sungsel indah Malembang Indonesia jadi Macebice dengan menyebuti perjalanan wisata sungai ya kita itu bisa tahu seperti apa kehidupan dari peradaban Palembang di masa lalu karena memang peradaban Palembang ini dimulai dari peradaban sungai dari sungai kemudian menyebar ke tengah-tengah kota nah disinilah baru mulai artinya sungai Musi itu menyimpan banyak cerita banyak histori jadi di setiap sudut-sudut yang ada ini itu punya historinya galo punya sejarahnya galo makanya Buang Palembang jangan gak pernah yang namanya menelusuri sungai ini ini wajib jangan ngaku Buang Palembang kalau belum pernah bersatu dengan sungai Musi banyunya kamu minum sunginya gak pernah kamu jalani hahaha hahaha ini kita ada di wilayah daerah Kertapati jadi ini adalah stasiun kemudian ini di Kim Rogan jembatan Kertapati Kim Rogan jembatan yang dulu sempat menjadi ikonnya Kota Palembang ayolah sobat semua jejakan langkahmu kesini menari dan bernyanyi di tepian sungai Musi beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah sumsel indah Palembang Indonesia apa pengalaman yang bisa didapet dari perjalanan sungai ini yang bensin bahagia ingat suasana-suasana ini kita ngerasa bahagia seneng diingat zaman waktu kecil dulu sanjok dari kepek main perahu-perahu sama kawan-kawan kebenaran aman ini kawan-kawan aku harus berenang di sungai ini lah AIOLAH SOMBAT SEMUA cejakan langkahmu kesini menari dan bernyanyi Dan bernyanyi di tepian sungai musik Beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah Sumsel indah Palembang Indonesia Ayolah sobat semua jejakkan langkahmu kesini Menari dan bernyanyi di tepian sungai musik Beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah Sumsel indah Palembang Indonesia Terima kasih telah menonton!